Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda berikut 3 berita utama hari ini Kecilakan tunggal mobil minibus di jalan lintas Sumatera Utara Kabupaten Asahan Akibatkan 6 penumpang luka-luka setelah mobil sempat terbalik Satu orang utan ditangkap warga Kitapengki Kabupaten Karo Usai primata jantan itu telah berkeliaran di sekitar desa selama sepekan Warga keturunan Tionghoa di Kabupaten Serdang berdagai Sambut perayaan Imlek dengan memperindah wihara untuk tempat berkumpul keluarga dan beribadah Informasi pertama 6 penumpang luka-luka akibat kecelakaan tunggal mobil minibus Di jalan lintas Sumatera Utara Bukit Lebanon Kabupaten Asahan Mobil sempat terbalik karena melompati parit sebelum akhirnya menerobos perkebunan karet Warga mengevakuasi 6 penumpang dan 1 sopir di jalan lintas Sumatera Bukit Lebanon Kabupaten Asahan Pada Sabtu pekan lalu Berapa penumpang mengalami luka ringan namun mobil minibus rusak berat Menurut saksi mata mobil melaju kencang dari arah air loba Asahan menuju Medan Tiba di lokasi kejadian sopir gagal menyalik mobil di depannya Di saat bersamaan terdapat satu unit truk terparkir di bahu jalan Menghindari tabrakan sopir banting setir ke sebelah kiri Akibatnya mobil terbalik akibat menabrak melompati parit di sisi jalan Lalu menerobos perkebunan karet Di arah air loba menuju ke Medan Di rumah Medan Ini penumpangnya gimana kondisinya tadi bang diselamatkan Penumpang luka-luka ringan aja Kepala Kepala habis itu kami dwaw ke Pukes Mas Pulau Bandri Pukes Mas Pulau Bandri Ini nyindarkan apa dia bang kok sampai kebalik Ya mungkin kejadian banting setir um Banting setir Di depannya ada apa gitu bang sebegat Di depannya sebelah kiri ada tenggi mungkin di sebelah kanan dia ada motor kencang juga Maka dia bang yang sedikit setir ke kiri Miris perkelahian dua pelajar SMP di kisaran Kebupaten Asahan Dengan masih mengenakan seragam sekolah viral di media sosial Adu fisik kedua siswa dipicu karena saling ejek Dunia pendidikan kembali tercoreng atas ulah dua siswa Yang bertengkar dipicu saling ejek nama orang tua Dua pelajar itu mempertontonkan tindakan kekerasan di belakang Stadion Bola Mutiara Kisaran Kebupaten Asahan Mirisnya sekelompok pelajar lainnya hanya menyaksikan tanpa upaya melerai Rekaman duel pelajar itu kemudian diposting di media sosial Pertengkaran yang terjadi pada 20 Januari lalu Hanya berjarak 50 meter dari sekolah mereka Kedua pelajar itu akhirnya berhenti Adu Joto setelah diteriaki seorang wanita Bihak sekolah telah memanggil wali murid kedua siswa itu Untuk dilakukan pembinaan Disepakati kasus ini tidak berlanjut kerana hukum Tidak hanya siswa yang bertengkar Perekam dan penyebar video duel pelajar ini juga mendapat teguran dari sekolah Tuti Halewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan Poras Labuan Batu Selatan mengungkap kasus tindak pidana pencurian Di dalam mobil pemudik Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Labuan Batu Selatan Pencurian terjadi selama musim libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 Para pelaku mengincar korban yang beristirahat di sebuah SBBU Kelelahan selama perjalanan bisa jadi dimanfaatkan para pelaku kriminal untuk melancarkan tindak kejahatan Rekaman kamera pengawas ini didapat dari rumah warga setelah polisi menerima enam laporan pencurian Para korban merupakan para pengemudi mobil saat tengah beristirahat di sekitar SPBU Kota Pinang Kabupaten Labuan Batu Selatan Dari enam laporan itu, empat diantaranya terungkap dengan tujuh tersangka yang merupakan residivis Polisi kini masih mengejar pelaku lainnya yang ikut terlibat dalam kejahatan ini Empat berhasil diamankan dengan tujuh tersangka dan ini semuanya turis tersangka ini adalah residivis Jadi berkait kecepatan dan penyelidikan dari anggota polisi kota Pinang Berhasil mengungkap empat LP dan dua LP masih dalam penyelidikan Ini sudah diungkap identitasnya dan mudah-mudahan segera ditemukan pelaku Polisi menyita barang bukti diantaranya tas, dompet, KTP, perhiasan, kartu ATM, sepeda motor Serta becak yang digunakan para pelaku membidik para korban Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman masing-masing tujuh tahun penjara Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan Berkeliaran di ladang desa Kitapengki Kabupaten Karo Satu individu orang utang Akhirnya berhasil ditangkap warga Kemudian diserahkan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Utara Primata jantan itu telah berkeliaran di sekitar desa selama sepekan terakhir Satwa dilindungi bernama Ilmiah Pungu Abeli ini Awalnya terekam masuk ke perladangan desa Kutapengki Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Warga memergoki satwa dilindungi itu berjalan dari satu ladang ke ladang lainnya Beberapa warga sempat membuntutinya namun berakhir dengan kehilangan jejak Menghindari terjadinya konflik dan tindak kejahatan atas keberadaan orangutan Warga akhirnya memasang kandang jebak Primata dilindungi itu berhasil ditangkap warga pada Sabtu pekan lalu Setelah ditangkap orangutan tersebut diserahkan ke BKSDA Sumatera Utara Tim gabungan BKSDA tiba di desa Kutapengki Langsung mengecek kondisi orangutan itu Diperkirakan primata itu keluar dari habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leser Orangutan itu akan dibawa ke penangkaran sebelum kembali ke habitatnya Rugi miliaran rupiah dan satu orang warga mengalami luka bakar Hal itu yang terjadi atas dampak dari kebakaran yang menghanguskan tujuh rumah di kawasan Jalan Bromo, Kota Medan Ramainya warga yang ingin melihat menjadi kendala petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api Kebakaran menghanguskan tujuh rumah di kawasan Jalan Bromo, Kecamatan Medan, Denai, Kota Medan pada Kamis pekan lalu Diduga api bermula dari salah satu rumah yang membuka usaha rumah makan hingga menyambar ke enam rumah lainnya Sebelas mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api Selain rumah padat penduduk, ramainya warga yang ingin melihat menjadi kendala utama petugas pemadam kebakaran Memadamkan api dan masuk ke dalam rumah Selain mengalami kerugian hingga miliaran rupiah, salah satu warga sempat dibawa ke rumah sakit Karena mengalami luka bakar di bagian kaki Mohd Hamdani melaporkan dari Kota Medan